Intro Inilah rumah milik Abdul Karim dan Siti Koti Jah, warga desa Sudimoro, Kecamatan Megalu, Kabupaten Jombang. Rumah ini tidak memiliki akses jalan keluar masuk karena tertutup bangunan tembok pagar tetangganya. Tembok sepanjang 5 meter dengan tinggi 1 meter ini berada tepat di depan rumah Koti Jah. Untuk keluar masuk rumah, Koti Jah terpaksa melewati jalur sempit atau terpaksa melompati tembok pagar. Kesulitan ini pun dijalaninya karena tidak ada akses jalan untuk keluar rumahnya. Tembok pagar ini dibangun tetangga Koti Jah pada bulan Februari 2018 lalu. Tetangganya mengklaim tanah di depan rumah Koti Jah masih miliknya. Akibat kesulitan akses tersebut, Koti Jah akhirnya harus menjebol tembok milik saudaranya yang masih dalam satu bangunan. Pintu darurat ini digunakan Koti Jah sebagai akses barunya. Supaya saya dapat jalan Pak. Ini punyanya siapa Bu? Ini punyanya kakak. Sudah diizinkan ya Bu? Sudah. Emang untuk jalan di depan rumah, gimana kelanjutannya sekarang prosesnya? Saya mintanya ya di sidang nanti kalau ada persidangan minta saya itu dibongkar gitu. Karena itu dirobokan, itu kan milik, masih milik kebapak saya gitu, jalan itu. Dari pihak Pak Seger ada. Seger tetangga Koti Jah yang membangun tembok mengaku sakit hati. Sejumlah aktivitas yang dilakukannya ternyata memicu perselisihan sehingga pihaknya membangun tembok tersebut. Saya memagar itu kan jalan itu kan jalan pribadi, tanah pribadi, bukan jalan umum. Saya jengkel. Saya beli lepet keluarga ku, saya beli lepet keluarga ku kan dimaling-maling kan, turus dimaling-maling kan. Itu bukan satu bulan, dua bulan, sampai tujuh bulan. Saya jengkel, lantas saya pagar. Nah, itu kan satu rumah menghadap ke jalan irigasi. Secara kepemilikan yang ditempo itu milik siapa Pak? Milik saya. Kasus perselisihan ini akhirnya masuk desa dan berujung gugatan perdata. Kini dua keluarga yang seharusnya menjadi tetangga ini harus duduk di pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Saya full mali minh, JTV, Jombang.